Apa kabar guys? Kali ini aku mau ngomongin tentang penjahat yang bisa seenaknya keluar masuk penjara seperti masyarakat biasa Dia Setia Novanto adalah penjahat yang telah disidangkan dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi EKTP sebesar 100 miliar rupiah Setia Novanto adalah mantan ketua DPR masa kerja 2014 sampai dengan 2019 yang telah dijatuhi hukuman penjara oleh hakim dan mendapat hukuman kurungan penjara selama 15 tahun dan harus membayar denda sebesar 500 juta rupiah Kasus yang menyebabkan Setia Novanto masuk penjara adalah kasus proyek pengadaan EKTP yang ditaksir telah merugikan uang negara hingga 2,3 triliun rupiah Setia Novanto yang disebut dengan Setnauf itu awalnya mengajukan izin untuk berobat ke rumah sakit Santosa di wilayah Bandung Jawa Barat Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkum HAM, Liberty Sitinjak menjelaskan bahwa awalnya Setnauf ada di rumah sakit Santosa Bandung sejak tanggal 12 Juni 2019 Setnauf jadwal pulang pada hari Jumat tanggal 14 bulan 6 kemarin Nah hari Jumat menurut dokternya sudah bisa pulang Lalu petugas menelpon kantor untuk menjemput Setnauf Ujar Liberty saat dikonfirmasi Kemudian sekitar jam 1 lewat 45 Setnauf meminta izin kepada petugas pengawal untuk pergi ke lantai dasar Sementara Setnauf dirawat di lantai 8 rumah sakit Santosa itu Izin Setnauf adalah untuk membayar biaya perawatan pada administrasi rumah sakit gitu alasannya Petugas kemudian mempersilahkan Setnauf ke bawah tanpa mengawal Setnauf yang saat itu menggunakan kursi roda bersama istrinya Guys, banyak informasi yang diada-adakan kebenarannya padahal semua itu tidak sesuai kenyataannya guys Tapi mau apa lagi? Menkumham saja tidak mengerti tentang persamaan hak dalam perlakuan kepada narapidana lapas Ada yang tidur di ubin dan ada yang tidur di atas kasur bagus Ada yang satu kamar ramai-ramai dan ada yang satu kamar besar sendirian dengan dinding di tempel wallpaper bagus guys Jika kamar besar lapas suka miskin tidak mau direnovasi Kenapa tidak dijadikan ruang tahanan yang diisi beberapa tahanan jangan hanya untuk satu tahanan saja Lagi-lagi para petugas lapas berkelit dan lebih suka bermain alasan-alasan saja Di dalam penjara uang bisa masuk dan masih berfungsi di dalam lapas Padahal seharusnya guys Uang sudah tidak lagi berlaku di lapas di tangan narapidana kasus apapun Jika uang bisa masuk ke dalam penjara Guys sudah pasti mengerti artinya uang bisa digunakan untuk membeli di dalam lapas suka miskin Menurut guys bisa beli apa? Pasti barang dan jasa di dalam lapas ada penjualnya Tidak akan mungkin seorang narapidana memasukkan uang ke dalam lapas jika uang tidak berfungsi lagi Jumlahnya bukan lagi puluhan ribu atau ratusan ribu lagi Melainkan sudah puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah Tidak mungkin uang sebanyak itu untuk membeli air minum atau obat sakit kepala Pasti membeli barang atau jasa yang sangat mahal harganya Inilah yang membuat setia Novanto bisa keluar lapas sekehendak hatinya dan sudah terbukti ada di beberapa tempat Itu yang terlihat guys Bagaimana yang tidak bisa tertangkap kamera? Silahkan guys komentar di bawah ya Apakah persamaan perlakuan yang sangat tidak adil terhadap para narapidana adalah sudah benar? Sesuai sila yang ada di Pancasila bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus dipenuhi Ataukah semua ini memang ada unsur kesengajaan yang menciptakan suatu ruang-ruang korupsi Agar para pihak yang sudah diambil sumpahnya di dalam lapas bisa mendapatkan uang dari sumber lain di luar dari gaji pokok mereka Dialam bebas seorang pegawai kepemerintahan yang korupsi disidang dan dipenjarakan Sedangkan yang di dalam lapas sibuk melakukan tindak pidana korupsi Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman ya guys Terima kasih